Dewan Pendidikan Kabupaten Bukasi Terlihat Pak Biranwar, Ibu Suhadini, Ibu Armawanti, dan Pak Lutfad Yang sehormati Rektor ITSB Bapak Dady Rusdiana, selamat datang, terima kasih Kita tenang-tenang kesibukan Bapak Kementerian ITSB masih bisa menghadiri kegiatan di dinas pendidikan Yang sehormati Pak Rektor Politeknik Kepribadian Yaitu Bapak E. Anwar, beliau tadi juga sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Bukasi Yang sehormati para pejabat di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Bukasi Yang sehormati Kepala Bapak Bedah atau yang mewakili Pak Barlin Yang sehormati Bapak atau yang mewakili Kepala Walai Bisa Menjamin Kutu Pendidikan Yang terus mendampingi kita dan menjadi teman belajar kami di dinas pendidikan Yang sehormati para peniling, pengawas, Kepala Sekolah, Guru Pekerat, Fasilitator, Kepala Satuan TK, Pak Kut, SD, dan SMP serta SKB Yang sehormati Ketua IGRA dan INPAUDI dan IGDK yang hari ini sudah bersama kita Bapak dan Ibu yang sehormati Pertama-tama mari kita berniatkan puji dan syukurkan Allah SWT Karena sampai hari ini kita terus berbakti kepada bangsa dengan mendampingi anak-anak hebat kita Mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa Ya, mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatan, keselamatan, dan penuh keberkahan Amin Tidak lupa pula selawatan salam Kita haturkan kepada cinjungan Nabi Besar Muhammad Selawal oleh salam Mudah-mudahan keluarganya sahabat yang masuk kita mendapatkan syafaat di omil akhir nanti Amin Pertama kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kawad edukasi Pemerintah kawad edukasi melalui nasi pendidikan selalu berusaha Mencelaraskan kebijakan-kebijakan yang strategis dari program pemerintah pusat dan provinsi Berdasarkan Permendangri No. 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan Yaitu mengamanatkan pemenuhan terhadap pemerataan akses pendidikan bagi semua anak sekolah Dari peningkatan kualitas literasi dan generasi melalui perencanaan peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif dan berbasis data Pendidikan yang valid, aspek perencanaan memiliki peran penting sebagai pedoman dalam implementasi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan Salah satu upaya untuk mendapatkan data yang valid terkait perencanaan pendidikan tahun 2025 adalah melalui rebuk pendidikan Rebuk pendidikan merupakan program yang dilaksanakan untuk menyerap aspirasi pada tingkat satuan pendidikan Dan pada kesempatan kebuk ini, satuan pendidikan mengusulkan program dan anggaran yang menjadi prioritas pada masing-masing satuan pendidikan Dalam memenuhi standar pelayanan minimal Usulan masing-masing satuan pendidikan